Para pedagang peluhkan fasilitas dari Mal Segiri Grosir Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Informasi yang diserap teribu NK Altim.coa, sebagian pedagang mengeluhkan sarana-prasarana Mal Segiri Grosir Samarinda dari eskalator yang tak berfungsi hingga biaya listrik. Saat ditemui Tribun Kaltim, satu di antara pedagang di Mal Segiri Grosir Samarinda, Windy mengungkapkan pada Rabu 3 April 2024. Dia mengatakan bahwa eskalator yang tersedia tak sepenuhnya berfungsi, ada yang belum selesai diperbaiki. Kemarin sudah diperbaiki, tapi belum bisa jalan juga, timpalnya, termasuk juga fasilitas listrik di setiap kios. Sebelumnya, Dinas Perdagangan Samarinda juga memastikan bahwa biaya listrik akan ditanggung sepenuhnya hingga para pedagang kembali kebangunan pasar pagi yang baru. Namun hal ini hanya berlaku dengan ketentuan tertan. Kalau fasilitas listrik kami memang ditanggung, tapi kalau misal kami punya lebih dari satu kios, jadi satu kios saja yang dikasih gratis, sebenarnya? Kayak saya punya dua kios, punya ibu saya saja yang di lantai satu, yang listriknya ditanggung. Paparnya, terkait dengan target pemerintah kota Pengkot Samarinda untuk menyelesaikan pembangunan ulang pasar pagi dalam kurun waktu satu tahun? Windy mengaku pesimis, sebab hingga saat ini, progres pembangunan belum juga dimulai dan baru saja di tahap pembongkaran. Kalau satu tahun rampung jujur saja, saya kurang optimis, tapi ya harapannya segera, supaya cepat pindah kembali lagi ke pasar pagi yang baru, pungkasnya. Mal segiri grosir Samarinda, yang terletak di jalan pahlawan kini, menjadi semakin ramai, setelah sebagian dari ribuan pedagang pasar pagi, direlokasi di tempat ini, ditambah lagi, momentum hari raya, yang semakin dekat menjadi salah satu destinasi berbelanja, yang diburu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan idul fitri tahun 2024. Menurut pantauan Tibun Kaltim di lapangan, mal segiri grosir Samarinda di lantai dasar, dipenuhi oleh sebagian pedagang emas dan konveksi, sementara di lantai 1 hingga lantai 2, dipenuhi oleh di antaranya pedagang konveksi, tas, dan sandal, salah satu pedagang konveksi. Safardi, mengaku bahwa menjelang lebaran lapaknya ramai pengunjung, meskipun dirinya mengaku bahwa, lapak yang kini, ia tempati lebih kecil dibandingkan lapak di bangunan pasar pagi lama. Habis pindah ke sini penjualan lebih meningkat sekarang. Langganan juga nggak keberatan, karena lebih dekat, kalau dibandingkan di pasar pagi, ungkapnya pada Tribun Kaltim, itu pada Rabu 3 April 2024. Namun, ia menyayangkan lahan parkir yang tak memadai, berdasarkan pantauan Tribun Kaltim. Terlihat parkir kendaraan roda 2 yang tak beraturan. Tapi di sini minusnya parkirannya. Bahkan kami mengalah saja sama pengunjung, parkiran susah di sini, ujar Safriadi. Selain itu, ia mengaku bahwa, mal segiri grosir sama rinda, lebih dingin, dan tak pengap sebab tersedia fasilitas SE. Sayangnya, fasilitas tersebut diberi secara bergiliran. Memang dapat, tapi bergantian dapatnya, kayak berjadwal, saya juga belum tahu kenapa begitu. Ungkapnya, hal serupa juga diakui oleh Raisa, pedagang konveksi lainnya, kadang asinya deras di lantai dasar, kadang di lantai 1, kadang di lantai 2. Terus juga atapnya ada yang bocor memang, timpalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.